Intro Saat set, Manchester United capai kecepatan dengan Juventus untuk transfer Adrian Rabiot Manchester United langsung gaspol dalam transfer Adrian Rabiot Setan merah dilaporkan sudah mencapai kata sepakat dengan Juventus untuk transfer sang gelandang Nama Rabiot baru-baru ini muncul sebagai target transfer Manchester United Ia dijadikan opsi alternatif United setelah mereka kesulitan untuk mendatangkan Franky de Jong United sendiri dipastikan tidak sekedar wacana dalam merekut Rabiot Mereka dilaporkan sudah mencoba mencapai kata sepakat dengan Juventus untuk transfer ini Dilansir Sky Sport Italia, Manchester United tidak butuh waktu lama untuk mencapai kata sepakat dengan Juventus Setan merah dilaporkan sudah mencapai kata sepakat dengan Juventus untuk transfer Rabiot Manchester United langsung menjalin komunikasi dengan Juventus Upaya itu ternyata berbuah manis Manchester United tidak butuh waktu lama untuk meyakinkan Juventus menjual Rabiot Mereka berhasil membuat Juventus mau menjual sang gelandang ke Old Trafford Laporan itu tidak menyebutkan secara rinci berapa harga Rabiot Namun maharnya diperkirakan berada di angka 10-15 juta euro Manchester United dilaporkan kini sudah mendapatkan izi dari Juventus untuk menjalin komunikasi dengan Rabiot Mereka kini sudah menjalin komunikasi dengan agen sang gelandang Mereka mengutarkan keinginan mereka untuk merekrut Rabiot Proses rekuinses ini masih terus berlanjut Jika masalah kontrak ini selesai, Rabiot bisa langsung pindah ke Manchester United di musim panas ini Rabiot sendiri dilaporkan bukan satu-satunya pemain yang akan bergabung dengan Manchester United di musim panas ini Nama penyerang bolonya, Marco Arnautovic juga digosipkan akan segera merapat ke Old Trafford Daniel Rugani masih meragu untuk terima pinangan Sampdoria Ibn Coneri berencana untuk melepas sang pemain tim nasional Italia berusia 28 tahun Pada bulan ini demi memberikan ruang kepada back tengah baru pada musim 2022-2023 Selama beberapa tahun terakhir, Rugani telah menghabiskan masa pinjaman bersama State Raiders dan Kak Liari Namun termasuk dalam sekuatah soal mengasih Benar Alegri pada sepanjang musim lalu meskipun sebagai cadangan Sebelumnya, Galatasaray telah mendekati Daniel Rugani Namun transfer itu ditolak olehnya karena sang defender lebih suka untuk menetap di Italia Gendal tiri demikian Menurut klaim dari Calcio Mercato Tawaran dari Sampdoria pun masih sama meragukannya untuk Rugani Bluecerci hati dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan Bianconeri perihal transfer peminjaman Yang akan membuat mereka berdua membagi gaji musimah Rugani yang bernilai 3 juta euro Dan kini hanya perlu menerima lampu hijau dari sang pemain Rugani dikabarkan meminta beberapa hari kepada Sam untuk memberikan jawaban definitif Yang berarti masih ada kemungkinan untuk Helas Verona dan Empoli untuk mengkaitnya Ya, Helas Verona dan Empoli juga meneriminat kepada Rugani Namun sama halnya seperti Sam, mereka juga hanya tertarik untuk meminjam jasanya Rugani sudah bermain untuk Juventus sejak direkrut dari Empoli pada musim panas tahun 2015 Dan masih terikat kontrak hingga 2024 di Turin Tegas, Atletico Madrid enggan pinjamkan Alvaro Morata ke Juventus Juventus kabarnya masih ingin memboyong kembali Alvaro Morata ke Turin Akan tetapi, rencana mereka berantakan karena Atletico Madrid disebut tidak akan melepasnya sebagai pemain pinjaman di musim panas ini Striker 29 tahun asal Spanyol tersebut menghabiskan 2 tahun terakhir sebagai pemain pinjaman dengan Ben Connery Dan ia menunjukkan penampilan impresif terutama di tahun keduanya di bawah Masi Milano Allegri Dengan menjadi kontributor alandalan di lini serang mereka Di waktu penting saat Paulo Dybala dan Federico Ciasa harus menepi karena cedera Kabar terkini seperti dilansir Tutosport mengungkapkan bahwa Masi Milano Allegri sangat menginginkan Morata Untuk kembali ke timnya akan tetapi nampaknya mereka terpaksa harus mencari di tempat lain Karena Los Rojo Blancos hanya bersedia melepas striker 29 tahun tersebut dengan transfer permanen Kelepasan Spanyol tersebut menginginkan Malhar di kisaran 35 juta euro Untuk servis ekspermen calci tersebut Harga yang sama Yang harus dibayarkan oleh Bian Connery untuk membuat kontrak pinjam yang menjadi permanen di awal musim panas ini Alasan mengapa Atletico tidak bersedia melepas sang striker dengan kontrak pinjam Dikarenakan peraturan keuangan La Liga yang ketat Menjualnya dalam satu tahun setelah satu tahun masa peminjaman akan mengurangi nilai Morata Sesuatu yang ingin dihindari oleh tim besutan Diego Simeone Adrian Rabiot terima anam jahitan setelah tuburkan dengan Gleison Bremer Sang gelandang tim nasional Perancis absen selama turun perang musim sininya tua di Amerika Serikat Pada bulan Juli lalu dan kemudian pada lagak kontra tim U23 tengah pekan lalu Namun Rabiot kembali ke tim pada pertandingan persahabatan kontra Atletico Madrid Yang dimainkan di kam latihan kontinasa Setelah lagu uji coba yang sesungguhnya di Tel Aviv dibatalkan karena alasan keamanan Adrian Rabiot turun dari baku cadangan dan hanya bertahan selama 25 menit Karena mengalami tabrakan secara tidak sengaja dengan Gleison Bremer yang menyebabkan kondisinya lebih buruk Sang pemain berusia 27 tahun keluar dengan badana besar di kepalanya Dan kemudian mengkonfirmasi di media sosial sesudah pertandingan bahwa dia memerlukan 6 jahitan Untuk mengatasi luka yang disebabkan oleh insiden tersebut Ini bukanlah musim panas yang menyenangkan bagi Rabiot Yang telah dikaitkan dengan transfer keluar selama beberapa waktu terakhir Seiring dengan ketatakan Newcastle United dan Manchester United Kabar kebulangan ke Paris Saint-Germain juga sempat beredar Rabiot diharapkan untuk hengkang karena kontraknya bersama Juventus akan segera habis di musim panas tahun depan Posisinya, di sekuat pun boleh tergeser seiring dengan kedatangan Paul Pogba Nicolo Fagioli dan Nicolo Rovella Bianconeri pun masih dikaitkan dengan Leandro Paredes musim panas Jangan lupa atas apakah jika 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 j sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax